Sekarang kita tanya maaf Maaf boleh saya pilih ini Nah boleh Dia memakai Nah dia Dia memakai anting Jadi ini sudah Sudah robek Telinganya sudah robek semua Yang satu lagi juga Wah ini lebih parah nih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau sempit gak boleh ya Oke Punya card Identitas Identitas Tak ada Basah kita Tak ingin Tak rindu ke Dengan keluarga Tak tahu Bisa tulis Tulis nama 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 Sini nama Iya nama Nama Sebetul Nama Sebetul Nama sebetul Betul Baca 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 Kita disini Ayo Sini Ayo Baca Alamat Adres Alamat Bagi sekarang ni Buna siapa sahaja lah Di sini habis ringkuk Nanti siapa Pasti ni dah Saya bagi Siapa sahaja lah Ini IC je lah Pakai bagi dia lah Di sini ringkuk Tapi guna ni balik IC Nampak ni Citi Hawa Citi Hawa Citi Hawa Citi Hawa Citi Hawa lah Pakai ini bagi dia lah B Coba dibaca Dibaca Citi Hawa Binti Siti Hawa Binti Siti Hawa Binti Siti Hawa Binti Sultan Coba dibaca, dibaca alamatnya Baca alamatnya Oh, mata tak nampak Apa ini? Ini alamatnya Jadi, kita tidak bisa membaca Tulisannya Ibu, mandi Bersih nih Jadi, kulitnya bersih Bersih Apa itu? Coba 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 Baca apa? Baca al-ikhlas Kulhuallahu ahad Coba Ok, bagus Bisa Bisa Kacau Mereka Bisa Bisa Coba Coba Bisa Bisa Coba Aişk Coba Coba masih bisa tulis jadi ini jadi dia menganggap jadi dia menganggap ini IC jadi ini card dia nih IC biru jadi dia sebagai warga negara Malaysia dia punya IC padahal ini hanyalah secari kertas ini duit terima kasih jadi kita dikasih ini kita dikasih bekal ini tapi kita nggak tahu nih ini apa kita bawa ini pemberian dia kita nggak tahu nih ini azimat atau apa ini apa nah dia baik sekali dia kasih kita cenderamata nggak tahu nih kita nggak tahu maksudnya ini ini apa kemudian ini kita dikasih ini tempat carungi rokok punya batang ini apa Oh kita dikasih untuk isap rokok Nah kita dikasih penyamu rokok buat ngerokok buat isap rokok Oke buat saya buat sayang setelah kita mewawancara mereka cukup ramah mereka sangat ramah padahal jika kita melihat tampilan performa dia Oh sepertinya dia sangat garang dan agresif tetapi tidak mereka sopan menjawab pertanyaan kita dengan sangat lugas tetapi kita tidak tahu apa yang dia sampaikan tetapi disini kita tidak bisa melakukan tindakan apa-apa karena kita berada di negara orang ya kita tidak boleh gegabah kita tidak boleh gegabah jadi kita tidak bisa mengambil tindakan di sini berada di samping toko ini nah kebetulan bapak-bapak yang berada di depan kita ini pemilik tokonya nah nah sekarang kita coba bertanya apakah mereka mengetahui siapa dia ini sebenarnya Halo Halo kenalkan saya Asril Oke Fati Sing Fati 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 Sing Fati Sing Panggilan siapa Fati Fati ya oke saya panggilnya siapa Sing 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 Oke Pak Sing Mister Sing tahu itu siapa ini kita tetapi sudah dia satu minggu lewala macam-macam 8-9 hari dia ada asal ini kadang-kadang sana kadang-kadang sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dia agresif? agresif, tidak ada, dia tidak kacau semua, tidak ada, dia ini macam saja berdiri, makan-makan, dia tidak kacau siapa, oh tidak kacau, oke, dia tidak, apa, keluarganya, tahu? tidak, tidak tahu, banyak informasi dari si Mr. Singh ini, oke, saya ingin mencari orang-orang seperti ini, Mr. tahu di mana tempatnya? itu tempat itu, Pudu Raya, mungkin ada Pudu Raya banyak kan, di mana? Pudu Raya, Pudu, Pudu Raya, Pudu Raya, Pudu Raya sana, jauh dari sini, dari sini tidak jauh, 3 km dalam, 3 km, tapi kalau untuk lingkungan di sini, ada? sini tidak ada, sikit, sini ada, 2, 6, 7 malam, oh, 7 malam, jadi hampir sama, dengan di Indonesia, dan mereka keluar pada malam hari, jam 7 malam, jadi kalau jam 7 malam, mereka ini pada keluar di sini, tapi sayangnya kita berada sekarang di sini, siang hari, kita tidak bisa menemukan mereka, baik, terima kasih, oke, oke, thank you, bagi penonton detik asa yang berada di Malaysia, mohon bantuannya, teman-teman, bagikan info ini sebanyak-banyaknya, terutama untuk kawasan Kuala Lumpur dan sekitarnya, semoga keluarga Ibu Siti Hawa melihat tayangan ini, dan bisa mengambil Ibu Siti Hawa yang berada di Coket, ya, baik, teman-teman, tidak banyak yang bisa kita lakukan, tidak banyak tindakan kita di sini, karena, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak punya kapasitas di sini, kita tidak gegabah, tidak bisa mengambil tindakan, karena masing-masing negara punya tindakan masing-masing, Oke, terima kasih, ya, bye, oh, simpan, oke, kita simpan, ya, oh, dilipat, jadi kita suri lipat, basah, simpan, oke, ya, nah, sekarang ini kita berada di jembatan penyeberangan di daerah Coket, kita melihat, orang sedang tidur, coba, kita dekati lintang jalan, jadi menghalangi jalan di penyeberangan, nah, dia menghalangi jalanan, oh, dia sudah tua, Halo, tidur, tidur di situ, saya Asril, Asril, Bapak siapa? Adi, 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 Adi orang mana? Adi, 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 Adi selingguan dari mana? India? oh India kenapa tidur di sini waktu rehat waktu rehat Oh waktu dia beristirahat informasi yang kita dapat banyak orang-orang dari luar seperti Bangladesh dari India banyak orang-orang seperti itu orang-orang terlantar di sini untuk kali ini kita cukupkan hanya wawancara ini aja oke terima terima kasih oke Halo Bapak perkenalkan Asriel namanya Hai anak lelaki Dursa ini jilaga mani yang dalam ila kamani yang mani panggilan panggilannya siapa satu dia cakap kami ila dari negara mana negara negara mana orang mana India apa Bangla 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 sudah sudah lama di sini sudah lama jadi dia bicara kita nggak paham apa yang dia sampaikan kita nggak ngerti jadi rasanya percuma juga dia bicara tapi kita nggak paham apa yang dia sampaikan hai 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 selamat menikmati selamat menikmati